Intro Kurang ya, katakan shalom, kalau kamu bilang shalom, kalian juga bilang shalom, 1, 2, 3, shalom Ya, shalom Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, yang luar biasa kabarnya boleh lembaikan tangannya Semangat semua ya, hari ini tidak ada yang kebetulan kita hadir di ibadah ini Ketika kita masih beribadah di tempat ini Masih memiliki nafas, masih berkesempatan memuji Tuhan Berkesempatan datang ke ibadah Itu semua bukan karena kekuatan kita, amin Bukan karena kita semata karena hari minggu saya datang, bukan Tapi itu karena ada gerakan Tuhan di dalam hati untuk kita itu terus bersekutu dengan Tuhan Yang percaya katakan amin Ya Nah Hari-hari ini anak muda Ya Mungkin kita Pernah mengalami Masalah ya Bukan cuma anak muda, orang tua juga punya masalah ya Apalagi anak-anak muda, kalian juga pasti punya masalah Tetapi ketika kita hadir di tempat ini Kita akan menerima sesuatu yang dari Tuhan Yang mengubahkan setiap kehidupan kita Yang mau, yang percaya katakan amin Ya Dan siang hari ini Kak Mon akan menyampaikan firman Tuhan Di bulan Maret ini kita memiliki visi adalah Mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita Kak Mon katakan ya sekali lagi Mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita Nah judul hari ini yang Kak Mon mau sharingkan adalah Menjadi anak visi Katakan sama kanan kirimu Menjadi anak visi Ya Mengawali bulan Maret Bulan yang ketiga ini Kita akan belajar bagaimana kita ini Menjadi anak-anak visi Yang mau katakan amin Menjadi murid dan anak di rumah rohani Bukan hanya sekedar bergereja Jadi ketika kita datang ke gereja ini Itu bukan cuma sekedar bergereja Tapi kita mau menjadi muridnya Kristus Menjadi anak-anaknya Kristus Amin Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Tuhan ini aku Aku mau menjadi anakmu Tuhan pasti akan membentuk hidup kita Pasti Tuhan juga akan memelihara hidup kita Amin Nah siang hari ini Kamon temanya adalah Menjadi anak visi Catat baik-baik Menjadi anak visi Dan agenda kita siang hari ini adalah Ada pendahuluan Tentang Apa itu menjadi anak visi Kemudian pengertian Mengadopsi visi Karena bulan ini adalah Mengadopsi visi kerajaan sorga Dalam hidup kita Kemudian visi kerajaan sorga itu apa Dan yang terakhir Bagaimana cara mengadopsi visi kerajaan sorga Nah kita mau belajar nih Kan kita ini ketika kita mendengar firman Selalu pengennya yang kita senang dengar Oh untuk saya Untuk saya Untuk saya Nah hari ini kita mau belajar Apa yang Tuhan rindukan sebenarnya Ya bukan cuma sekedar Aku pengen nih aku lagi punya masalah ini loh Tapi kok firmannya kok beda ya gitu ya Enggak hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan Dengan mengadopsi visi kerajaan sorga Yang mau katakan amin Nah di bagian pertama ini Kak Mun tuliskan disini bahwa Tuhan itu bisa pakai semua orang Dan Tuhan sangat rindu memakai setiap anak-anaknya Untuk mengerjakan visi Jadi Tuhan itu rindu Semua orang itu bisa dipakai Tuhan Benar Dan terlebih lagi ketika Kak Mun om persiapan Tuhan terlebih rindu ketika anak muda AOG itu Juga bisa dipakai Tuhan Ya untuk mengerjakan visi Namun seringkali kita membatasi pemakaian Tuhan Ya anak muda seringkali membatasi hidupnya Membatasi dirinya dengan apa Dengan pemikiran Pemikiran apa sih Ah saya terlalu muda Kak Mun Enggaklah yang lain aja Aku terlalu kecil Untuk pimpin pujian Aku terlalu kecil untuk mimpin orang Atau saya tidak mau Aku lebih baik Aku dengerin firman aja Aku enggak mau ngapa-ngapain Atau apa lagi Saya tidak pandai bicara Saya enggak bisa mimpin orang Ini adalah pemikiran-pemikiran Yang membatasi pemakaian Tuhan Di dalam hidup kita Amin Nah tahu enggak kita Bahwa Tuhan itu Tidak mau Tidak menginginkan kita Untuk menjadi Anak-anak yang biasa Tuhan itu mau Supaya kita ini menjadi Anak-anak yang luar biasa Amin Sehingga Tuhan rindu Supaya memakai setiap kita Yang ada di tempat ini Setiap kita yang ada di sini Nah Ini ada kalimat berikutnya Manakah yang benar Kalimat yang pertama Tuhan akan pakai saya Menjadi luar biasa ketika saya sudah bekerja Atau ketika mencapai umur tertentu Yang kedua Tuhan bisa pakai saya luar biasa Bahkan sejak Saya masih muda Yang nomor Satu Angkat tangan Yang setuju Yang nomor dua Oke Berarti semua sadar ya Nomor dua ini adalah Tuhan bisa pakai saya luar biasa Bahkan sejak saya Muda Ya Sejak kita muda Kak Mono tanya sekarang Siapa di sini yang usianya Di bawah 30 tahun Ada Di bawah 20 tahun Di bawah 20 tahun Angkat tinggi-tinggi 20 tahun Oke Wow Banyak juga ya Oke Yang di bawah 15 tahun Oh Wow Yang paling muda Di bawah 15 tahun ya Tepuk tangan dulu Buat mereka Luar biasa Ya Nah Yang di atas 30 tahun Gimana dong Yang kita Kak Mono juga Tepuk tangan juga Buat kita semua ya Buat kita semua Yang usianya sekarang Mau 20 tahun Mau sampai 30 tahun Kita cek Apakah hidup kita ini Sudah dipakai Tuhan Atau belum Cek Apakah hidupmu itu Sudah menyenangkan Tuhan Belum Apakah hidupmu itu Sudah melakukan Yang Tuhan mau Belum Ya Nah Kita akan belajar di sini Ya Kalau Tadi Kak Mono lihat Ada yang Usianya di bawah 15 tahun Ada siapa Clara Ada Rara Ada Yohanes Ya Nah Tahu gak Kalau hidup kalian itu Bisa dipakai Tuhan Ya Sejak dini Sejak kalian muda Kak Mon ingat Siapa Jelin Jelin ini kan dulu Seperti Clara gitu ya Usianya waktu itu Dua tahun lalu lah Dia ikut setia Terus ikut Doa Sampai sekarang Dia sudah bisa mimpin orang Usianya Kelas berapa kamu Kelas 10 Kelas 10 Sudah bisa mimpin orang Ya SMP ya Benar ya Eh sorry SMA Maafkan SMA sudah bisa mimpin orang Gak harus nunggu Keluyah Gak harus nunggu Kalian sudah kerja Baru bisa mimpin orang Dimulai dari sekarang Ya Katakan Dimulai dari sekarang Dimulai dari sekarang Kita itu bisa dipakai Tuhan Ya Entah itu jadi WL Entah itu jadi Pemain musik Entah itu kita Memimpin orang lain Entah itu kita dipakai Tuhan Untuk Menyelamatkan orang Memberitakan Injil Kita semua bisa dipakai Sejak dini Tapi tadi Kak Mon bilang Ada batasan-batasan Ada halangan-halangan yang Itu tuh terjadi Di dalam hidup kita Yang membatasi itu adalah Pemikiran kita sendiri Yang membuat kita gak maju Itu ya karena diri kita sendiri Yang gak membuat kita Mau melangkah itu ya Karena keputusan kita sendiri Ya Sehingga kita tuh Tidak mengalami Suatu proses Pertumbuhan Di dalam Tuhan Kalau sejak dini Kita mau Ikut Tuhan Mau mengerjakan visi Tuhan Kak Mon percaya Hidup kalian pasti akan Mengalami perubahan Gak gitu-gitu aja Coba Kak Mon tanya Sekarang Jelin Kamu mengalami perubahan hidup gak? Ngalami Ya Mengalami Memang prosesnya itu Sepertinya kok gak enak Tapi hari ini Pasti di dalam hatinya Jelin itu merasakan Ada pertumbuhan Ada kedewasaan Di dalam hidupnya Amin Jangan sampai nanti kita Usia 30 tahun Tapi Mental kita masih Usia anak-anak Kita gak bisa dikasih Makanan keras Kita gak bisa Ditegur Kita gak bisa dikasih tau Kita gak bisa Dievaluasi Karena kita itu selalu Mentalnya Seperti anak kecil Karena tidak siap Untuk dipakai Tuhan Nah hari ini Kita mau belajar Sama-sama Supaya AOG hari ini Mau usia berapapun kalian Kalian bisa dipakai Tuhan Supaya AOG hari ini Bisa mengadopsi hati Tuhan Amin Next Nah kita akan bahas Apa sih pengertian Adopsi visi Ya Next Apa sih pengertian Adopsi visi disini Mengadopsi Atau mengadopsi Nah ini kamu ambil Di kamus Bahasa Indonesia Artinya adalah Mengambil Atau mengangkat Anak orang lain Secara sah Menjadi anak sendiri Kita sering dengarkan Kalian pernah dengarkan Mengadopsi Ya Atau adopsi anak Contohnya Ya Ketika Sebuah pasangan Mungkin mengambil Anak Mengadopsi anak Itu berarti kan bukan Anak dia Secara daging dan Dara Tetapi Dia mengadopsi anak itu Karena ada hatinya Karena ada Kerinduan Sehingga dia mengambil Mengadopsi Anak tersebut Menjadi milik Miliknya Nah kita akan belajar ini Mengadopsi itu Seperti mengambil Ya Atau mengangkat Atau mengangkat Anak Untuk menjadi bagian kita Ya Nah Seperti orang tua tadi Angkat yang mengambil Anak adopsi Mereka mengambil Dengan hati Dengan cinta Dan kerinduan Yang lahir dari hidup mereka Kita akan belajar Tentang visi Di sini Visi itu apa Adalah gambaran besar Tujuan utama Ya Di dalam Organisasi Untuk masa depan Visi berupa Cita-cita Jangka yang panjang Ya Nah di sini Kita belajar bahwa Mengadopsi visi itu Teman-teman Kita seperti Mengambil Ya Mengambil Tujuan utama Dari Apa yang Tuhan Rindukan nanti Ya Kita mengadopsi Apa yang Tuhan Mau untuk kita Miliki di dalam hidup kita Yang percaya Katakan amin Nah Di situ juga ada tertulis Misi Misi berupa Cita-cita Jangka pendek Dan berorientasi Pada masa kini Jadi ada visi Dan ada misi Visi itu Tujuannya panjang Misi itu Dikerjakan Di dalam waktu Yang Saat ini So Pengertian Adopsi visi Adalah Mengambil Visi dari orang lain Menjadi Bagian dari hidup kita Untuk kita kerjakan Ya Jadi Mengadopsi visi Kerajaan surga Itu berarti Kita mengambil Apa yang Tuhan Sampaikan Tujuannya Tuhan Itu apa Untuk kita lakukan Ya Kita akan belajar itu Next Nah Kita harus belajar dulu ini Ya Di gereja kita Ya Kita itu bukan Cuma sekedar Bergereja ada Kita harus menjadi anak Kalau menjadi anak Berarti tahu dong Papa mama Visinya apa sih Ya Orang tuaku Visinya apa sih Nah ini dia Visi dari Gereja kita adalah Gereja sel Yang apostolik Dan profetik Mari kita sama-sama Katakan Satu Dua Tiga Gereja Ya Kurang mantep Satu Dua Tiga Gereja Apostolik Dan profetik Gereja sel Yang apostolik Dan Profetik Wow Sejak muda Kalian sudah tahu nih Visi gereja kita apa Menjadi gereja sel Yang apostolik Dan profetik Nah Misi gereja kita adalah Apa Satu Dua Tiga Menjadikan Seribu gereja lokal Yang kuat Dan satu juta murid Menjadikan Seribu gereja lokal Dan satu juta Murid Kak Mon akan menjelaskan Visi dari gereja kita Next Slide Nah Gereja sel itu adalah Gereja yang dibangun Atas dasar Kelompok kecil Dan menempatkan Kelompok kecilnya Sebagai pusat pelayanan Pemuritan Dan pengembalaan Jadi gereja kita ini Visinya itu adalah Gereja sel Yang Dibangun Atas dasar Kelompok kecil Dan menempatkan Kelompok kecil itu Sebagai pusat pelayanannya Tahu gak Kalau di gereja kita itu CG itu sangat penting Amen Itu ketika kita Ikut CG itu Berarti kita juga Sedang mengerjakan Visi Tuhan Amen Nah apostolik Artinya Gereja yang diutus Untuk memenangkan Dunia Jadi kalian tidak asing Apostolik itu apa? Gereja yang Diutus Untuk memenangkan dunia Makanya gak heran Gereja kita itu Selalu mengutus Orang Untuk Menginjil Gereja kita mengutus siapa? Untuk Membuka satelit Nah itu gereja yang apostolik Dan yang profetik Artinya Gereja yang bergerak Di dalam tuntunan Tuhan Dan menyuarakan pesan Kehendak Tuhan Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Profetik ini Ada tuntunan Di dalam gereja kita Amen Ada Hikmat Tuhan Yang Tuhan berikan Sehingga kita itu Mengalami tuntunan Tuntunan Tuhan Di dalam hidup kita Nah Amen Nah Kita akan belajar Selanjutnya Apa sih Visi kerajaan sorga Oh Sebelumnya kita Bahas ini dulu Nah Di GMS Di setiap GMS Nah tadi kan Seribu gereja lokal Dan satu juta murid Itu berarti Di setiap Gereja lokal Gereja lokal ya Berarti Kayak Semarang Magelang Salatiga Dan lain-lain Setiap GMS Memiliki seribu murid Seribu murid itu berarti Seribu orang Ya Termasuk GMS Magelang Amen Kita mau lihat GMS Magelang Seribu murid Amin Amin Kok kecil Amin Seribu murid Untuk menuju ke sana GMS Magelang itu memiliki visi 500 murid Di akhir tahun Itu secara umum Ya Secara seluruh pengembalaan Dan AOG Kak Mona mengadopsi 100 murid Di akhir tahun 2022 Amin AOG 100 Katakan yes Ya 100 murid Untuk Di tahun 2022 Kita sama-sama Mau mengadopsi Ini ya Visi 100 Untuk AOG Di tahun 2022 Nah Kita mau belajar Sekarang Apa sih Visi kerajaan Sorga Next Visi kerajaan Sorga Ada Empat Ucapan Yesus Di akhir Pelayanannya Sebelum Ia naik ke Sorga Kita akan Buka Satu-satu Buka Di Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Coba Tolong Dibuka Satu orang Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Yang sudah Ketemu Katakan yes Yang sudah Ketemu Katakan yes Oke Minta tolong Vega ya Satu Dua Tiga Sampai Amin, nah teman-teman disini kita belajar Apa visi kerajaan sorga Yang pertama adalah pergilah Jadikanlah seluruh bangsa Muridku Kita harus pergi Menjadikan seluruh Seluruh kota Magelang ini Menjadi murid Kristus, amin Kita mau memenangkan Anak-anak muda di tempat ini Di kota Magelang ini, amin Nah selanjutnya ada di Markus 16 ayat 15 Satu orang boleh bacakan Markus 16 ayat 15 Yang sudah ketemu katakan yes Oke Jelin Oke, terima kasih Jelin ya Jadi ini kita membaca empat ucapan Yesus di akhir pelayanannya Amin Nah, tahu gak isi dari semua ayat ini Itu tentang apa sih? Tentang amanat agung Katakan amanat agung Nah, amanat agung inilah yang menjadi misi kerajaan sorga Yang menjadi misi Atau, eh sorry Yang menjadi visi kerajaan sorga Jadi kita mau belajar bahwa Visi kerajaan sorga itu adalah amanat agung itu sendiri Nah, bagaimana cara kita mengadopsi Visi kerajaan sorga Yang pertama adalah Following Christ Ya, slide-nya Following Christ Bagaimana cara mengadopsi visi kerajaan sorga Yang pertama adalah Following Christ Next Following Christ Katakan following Christ Nah, supaya kita ini menjadi Murid Kristus Yang mengadopsi hati Tuhan Yang mengadopsi visi Tuhan Kita lakukan yang pertama adalah Follow Christ Jadikan Christ Sebagai pemilik hidup kita Amen Jadikan Tuhan Yesus itu menjadi Pemilik hidup kita Jangan kita hidup sembarangan Ah, saya ini bukan miliknya siapa-siapa Jadi saya bebas mau ngapa-ngapain Orang-orang tidak bisa Apa namanya Orang-orang tidak bisa Menginterupsi saya Atau orang-orang itu tidak bisa Membatasi saya Nah, pernah enggak kita berpikir Hidup kita ini miliknya siapa sih Miliknya siapa? Miliknya Tuhan Jadi untuk itu kita juga Harus belajar Untuk follow Christ 1 Korintus 6 ayat 19 Kak Mona bacakan Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Bait roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu Peroleh dari Allah Dan bawah kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli Dan harganya Telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Kita ini adalah milik Christus Teman-teman So, kita harus jaga tubuh kita Ya, kalau kita ini mau dipakai Tuhan Kalau kita ini mau Mau dipakai Tuhan besar Kita harus jaga hidup kita Amin Ambil keputusan untuk mengikut Tuhan Menerima dia sebagai Tuhan Dan juru selamat Jangan kita itu Menyianyakan hidup kita Atau jangan kita itu Membuat kesalahan di dalam hidup kita Amin Nah, yang kedua Bagaimana cara mengadopsi visi Kerajaan sorga adalah Membangun hubungan dengan Tuhan Sama-sama katakan Membangun Ya, membangun hubungan dengan Tuhan Ketika kita tinggal dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga Ya, seiring pertumbuhan kita akan dapat mengenal Apa yang disukai oleh papa atau mama kita Begitu juga ketika kita sudah memutuskan Untuk menjadi pengikut Kristus Dan tinggal di dalam Kristus Maka kita mulai mengerti apa yang Tuhan suka Dan apa yang Tuhan benci Ya Kita mau membangun hubungan dengan Tuhan Ketika kita mau mengadopsi visi Tuhan Yuk kita bangun hidup kita di dalam Tuhan Amin Bangun saat tedumu Ketika kamu membangun saat tedumu Kamu akan mengenal apa yang Tuhan Minta sama kamu Apa yang Tuhan rindukan kita lakukan Amin Yang ketiga Nah, bagaimana cara mengadopsi visi kerajaan Tuhan Yang terakhir ini adalah pemuritan Katakan pemuritan Ya, pemuritan Kita harus mengerjakan pemuritan Pemuritan ini apa sih? Memuritkan orang lain Ya, kita mau setiap kita dipanggil untuk dimuritkan Dan memuritkan Kita ada di tempat ini dulu pernah pasti ada orang yang membawa kita ke tempat ini Nah, memperkenalkan Tuhan di dalam hidup kita Begitu juga kita Kita sekarang yang sudah dimuritkan Kita juga harus memuritkan orang Orang lain Kita mau Mengadopsi visi kerajaan sorga dengan memuritkan Nah, kita akan belajar disini Memuritkan Gereja lokal kita Tadi kan Kak Mona bilang GMS Magelang AOG-nya 100 untuk tahun ini Yuk kita sama-sama adopsi itu ya Sama-sama kita belajar Memuritkan Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan Itu yang Tuhan rindukan Supaya berita firman Tuhan itu bisa sampai ke setiap anak muda Amen Kita mau belajar memuritkan Nah, aplikasi untuk mengadopsi visi kerajaan Tuhan Adalah yang pertama Menghormati dan menjaga tubuh kita Katakan menghormati Dan menjaga tubuh kita untuk visi kerajaan sorga Yang enggak ada di sana Menghormati dan menjaga tubuh kita untuk visi kerajaan sorga Ketika kita mau dipakai Tuhan Kita harus menjaga hidup kita Tubuh kita Supaya Tuhan itu bisa pakai kita lebih lagi Amen Nah, yang kedua adalah Membangun hubungan dengan Tuhan Dan yang ketiga adalah Menjadi murid di CG Dan memuritkan orang lain Siapa yang mau dimuritkan lebih lagi? Angkat tanganmu Turun tangan Tuhan akan pakai kita semua Sejak muda Tuhan akan pakai kita Asal kita mau memberikan hidup kita sama Tuhan Asal kita mau ikut Tuhan Asal kita mau membangun hidup kita Asal kita mau melakukan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati